Terima kasih telah menonton! 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 Yang menonton! Sekarang ini ada orang 5 tahun yang kami menonton! Dan kami menonton! Dan kami menonton! Penjara! Kegit! Pada kalian anakku di penjara, masih di penjara! Kenapa bisa di penjara siapa? Jadi dia masuk penjara pak akhirnya? Iya pak! Pak Zagini masuk di penjara di penjara sama polisi? Karena dia, saya juga hampir masuk penjara! Bapak Zagini nggak tahu pak di mana dia sekarang! Zagini di penjara Pak! Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu Zaki itu di mana sekarang. Saya tidak mau terlibat, Pak. Mau, mau. Jangan libarkan saya, Pak. Tolong, Pak. Bantu saya, Pak. Mungkin, Pak, tahu pekerjaannya sekarang di mana, Pak. Mungkin dia teman atau siapa, Pak. Di mana, Pak? Sungguh, saya serius. Dan dia masih tidak tahu, Pak. Tapi setahu saya, Zaki itu punya hubungan dengan karyawat di sini namanya Tia, Pak. Cuma saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Mungkin si Tia itu tahu keberatan Zaki itu di mana sekarang, Pak. Terus si Tia itu di mana, Pak? Tia masih dikerja di sini atau tidak, Pak, sekarang? Oh, dia sekarang sudah tidak kerja di sini, Pak. Tapi saya dengar-dengar si Tia itu meneruskan usaha mebel bapaknya, Pak. Di daerah Keteran Bintaro, Pak. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana. Penyakit perusahaan mebel itu, Pak? Ya, katanya seperti itu, Pak. Cuma saya tidak tahu pasti. Ya, kalau begitu kita coba ke sana saja, ya. Nanti biar Tina ngecek ke sana. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa bantu banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah, mungkin Tia ini tahu di mana keberadaannya Zaki. Dapat alamannya Tia. Nah, katanya Tia ini punya toko mebel, katanya. Pak, misi, Pak. Numpang nanya ini tempat usahanya Mbak Tia, bukan, Pak? Mbak Tianya ada? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Baru kerja. Ngobrol sama ibunya saja, ya. Oh, ada ibunya? Oh, boleh, boleh, Pak. Sampai di tempat usahanya Tia ketemu sama ibunya. Waktu kita tanya masalah Tia... Tia. Ya, maaf. Enggak mau tanya nih ibunya Mbak Tia. Ya, betul. Ya, ibu bisa ngobrol sebentar, ibu. Ada tangan ya? Sebentar saja, boleh ibu sini ya. Jadi gini, ibu. Ini kita mau tanya sebenarnya Mbak Tia. Ini katanya satu kerjaan atau satu kantor sama Mas Zaki. Zaki. Zaki Ramgani, ya. Ini bapaknya. Zaki itu untuk dulu pernah menghamili anak saya delapan tahun yang lalu. Ibunya Tia di situ marah-marah. Dia benci banget sama Zaki. Dia bilang, Zaki itu sudah bohongin anak saya. Zaki itu sudah menjebak anak saya. Zaki itu sudah membuatkan anak saya trauma. Karena anak saya itu terus mencoba kabur, Pak. Dia langsung stres mengalami keguburan. Apa itu apa yang saya itu? Bapaknya Zaki? Saya sakit hati. Tak kena anak saya dihamili anak bapak. Ini benar ini kejadiannya, ibu? Betul. Jadi anak saya itu tidak mau untuk menikah lagi. Dia itu stres. Dia trauma. Dia berjalan. Masuklah, Zim. Di mana perasaan seorang ibu? Anaknya seperti itu. Ya, ini kita baru tahu lho, ibu. Ini bapaknya tidak tahu sama sekali. Karena sejak ini sudah 10 tahun tidak pulang ke rumah, ibu. Iya. Dapan tahun yang lalu dia bawa kabur. Hah? Meninggalkan anak saya dan hamil, Pak. Dia tidak tahu jawab, ibu. Berarti ini. Sampai sekarang, mana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita gak tahu ibu. Ibu tahu di mana Zakinya. Mungkin nanti kita ketemu, kita suruh tahu-jawab ibu. Tiba-tiba saya sama anak bapak. Jadi waktu itu dijanjiin itu dinikahin ibu? Iya. Dia ini dijanjiin juga? Iya, tapi dia kabut begitu saja. Ini lah, sampai sekarang gak ketemu lagi mukanya. Kenapa ibu? Apa dia gak tahu jawab? Atau memang ada masalah? Mana saya tahu. Dia kabut tahu apa, saya gak tahu. Dia jadi trauma sampai sekarang gak mau nikah lagi. Karena dia udah mengalami gugur-guguran tanpa ayah. Alhamdulillah, ibu. Oh, benar-benar suruh. Maafkan ibu, ibu. Anak saya, ibu. Saya gak tahu. Tia, Tia, Tia. Kabur. Tia, kabur. Kabur, Tia. Nengah lama kemudian datang di situ. Seorang perempuan naik motor. Ditutupin mukanya. Ibunya Tia ini langsung bilang, Tia, Tia, kamu kabur. Kamu pergi dari sini. Jangan ke sini, Tia. Kamu pergi, kamu pergi, kamu. Tia, kabur. Apa? Ini dia, ibu. Eh, Tia, Tia. Eh, Tia, Tia. Kenapa kabur? Kenapa kabur? Penasaran dong kita dong. Kenapa dia kabur? Ada apa ini? Buru-buru gua minta tolong sama tim. Ayo kita kejar, tim. Ayo kita kejar. Kita harus dapat informasi kenapa dia kabur seperti itu. Hah? Kenapa ini? Eh, iya! Ayo, ayo! Tentu dari sini. Ayo, ayo, ayo! Tentu dari sini. Aduh, udah kesesak. Ayo, 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 Pak! Terima kasih. 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 Hmm... Terima kasih. 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 Buka hati dengan kehangatan Ramadhan yang mendekatkan. Baru, ayam keremes sambal mata dari McDonald's. Presti memilih dan memetik daun teh yang berkualitas tinggi. Untuk dapetin rasa teh yang menyegerin dan enak. Kesegaran pagi dalam sebotol fresh tea untuk berbuka puasa. Ibuku harus manis masak untuk sahur. Aku mau masak rasa masakan ibu. Dari Wings Food. Buka hati terlatih. Mas, sabar dulu. Saya bukan temennya Jackie. Saya cuma nolongin... Mbak, saya cuma mau nolongin bapaknya, Mbak. Saya cuma bantuin bapaknya, mau cari Jackie, Mbak. Ini orang tuanya Jackie. Kan juga lo ketemu Jackie. Jackie sudah tanggung jawab. Bapak juga mau minta maaf kalau Jackie punya salam, Mbak. Minta maaf. Bapak juga mau minta maaf. Bapak-bapak minta maaf, Mbak. Mbak, lihat baiknya orang tuanya Jackie dan Bapaknya nggak tahu apa-apa, Mbak. Benar-benar nggak tahu. Jackie nggak ngabarin sama sekali sampai sekarang, Mbak. Aku nggak tahu Jackie, ini orang tuanya. Atau mungkin ada kawannya yang Mbak kenal sama Jackie, Mbak. Tinggal di mana, Mbak? Tinggal di mana, Mbak? Iya, tinggal di mana dia dulu. Dia bekerja sama-sama Anto. Dia pernah bekerja sama, Mbak. Dia buka toko di daerah Clewin Anggong. Ya, Mbak, informasi bukan usaha sama Anton. Di daerah Jakarta Pusat, tiba-tiba. Jadi, Mbak, ini maunya gimana? Mbak tetap ingin Mas Jackie tanggung jawab sama Mbak. Kalau mau tanggung jawab, nanti kita sampaikan, Mbak. Atau Mbak udah nggak mau sama Jackie. Lagi-lagi itu semuanya sama aja, ***. Bapak sama anak-anak, Mbak. Bapak sama anak-anak, apa-anak. Bapak. Bapak. Dari tempatnya Tia tadi dapat informasi Anton. Anton ini buka usaha bareng sama Zaki. Toko obat katanya. Kita akhirnya menuju sana. Cepat. Sudah, Pak. Sabar, Pak, ya. Dia sakit hati, karena dikecewain, Pak. Ya, maklum, Pak. Ya, sabar, Pak, ya. Bapak, aku anak-anak saya begitu-begitu, ya, masuk, ya. Ya, makanya agak sabar, Pak, ya. Ya, mungkin dia terpengaruh sama kawan-kawannya, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Ayo, kita masuk, Pak. Di sini banyak debu, Pak. Ya. Sekarang kita akan lanjut pencarian lagi. Ya, Pak. Terakhir kan kita dapat kabar dari Ita, ya? Tia, Tia. Tia, Tia. Itu apa, Pak? Terakhir kabarnya? Kabarnya katanya di sini ketemu punya temannya yang namanya Anto. Ada Anto, ya? Jadi pernah usaha bareng-bareng, Pak Sageni sama Anto, ya? Kita coba tanya di sini, ya. Yuk. Mudah-mudahan ada di sini, ya. Pas kita sampai tempat usahanya Anton, kita lihat di situ ada seorang bapak-bapak enggak terima sama Anton. Saya kejar di situ yang namanya Anton, gue kejar, gue samperin dia di situ. Gue bilang, lu harus tanggung jawab, lu harus tanggung jawab. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Ini, Pak. Di mana? Ada apa, Pak? Dia maling atau gimana, Pak? Kejar, Pak. Kejar, Pak. Dialah Aris kenceng-kencengnya, kita kejar di situ naik motor sampai akhirnya dia kecebak di sebuah rumah. Ayo, lu turun, lu. Lu mau ke mana? Turun, turun. Hah? Lu tanggung jawab, ya? Bini, gue itu hampir mati. Hah? Gara-gara minum obat yang dari lu, obat ke dalam luar sah. Gue kagak tahu itu. Gue tuntut. Lu jangan sembarangan, lu juga bisa gue tuntut. Mas, sabah dulu, sabah dulu. Mas, sabah dulu. Mas Lari itu gak ngecekkan masalah, malah mas dianggap salah. Gitu lho. Saya pikir Mas ini maling atau apa? Ini ternyata kan masalah komplen obat. Coba Mas jelasin dulu dong. Bener gak Mas jualan obat seperti itu? Gak tahu, Pak. Gak. Bapak harus kabur, coba. Jadi, Bapak yang istrinya minum obat ekpayat ini, marah dia sama Anton. Anton diajak kantor polisi dituntut sama Bapaknya ini. Bapak komplen, iya. Gara-gara karena apa, Pak? Istri saya beli obat sama ini, ya? Tuh, Pak. Obatnya sudah ada luar sah. Bener, Pak. Sama aja, lu bunuh orang, kan? Coba saya lihat. Ini obat itu. Baca, Pak. Pak, ini es payet tuh, Pak. Nih. Tuh, es payetnya nih, Pak. Nah, kan banyak. Saya juga gak tiap hari ngecek obat kayak gitu. Kan banyak obat-obat di abotek itu. Baik, Bapak udah jual obat ini. Gak boleh, Pak, kayak gini. Bapak ada ini ya, kuitansinya ada? Oh, ada, kuitansinya ada. Bapak gak bisa begini, Pak. Ini salah. Bapak harus cek lagi nih. Bapak ngambil barangnya dari mana? Harus dicek, Pak. Mungkin Bapak ini gak tahu, Pak. Tapi mungkin Bapak harus cek ulang. Iya, itu produksinya. Bisa begitu aja, setanggung jawab, ya? Hah? Gokong-gokong kantor polisi aja. Pak, Pak, sabar dulu. Ini Pak siapa namanya? Pak, sabar dulu, Pak. Pak, sabar namanya. Ini Antal. Sebentar, sebentar, Pak. Sebentar, saya minta tolong. Sebentar aja. Ini pantau temennya Zaki, bukan? Hah? Zaki Ramdhani? Iya. Terus, Zakinya dimana, Pak? Gak tahu, saya. Zakinya kemang. Bapak jangan bohong, Pak. Tolong, Pak. Di mana, Pak? Gak tahu, saya. Bapak temenan buka udal musaha sama-sama. Sama-sama saja. Hah? Bahkan buka modal usaha. Bapak kan buka modal usaha sama-sama. Gak tahu, saya. Pak. Pak, sabar dulu, ya? Pak, sebentar, Pak. Ini Bapak mau bawa ke mana? Kantor polisi. Kantor polisi, Pak. Hah? Gara-gara pulang dia, Pak. Hah? Udah, udah, udah. Ini mau diselesaikan di mana ini? Mau di ame atau kantor polisi ini? Hah, selesai kantor polisi lagi. Ini saya, no. Gap-gapan, loh. Udah mau mati, loh, ini saya. Akhirnya Bapak itu, ya, mengajak Anton ini ke polsek terdekat. Oh, ya, ikutin, ikutin, langsung ikutin, ya. Ikutin, ikutin, Pak. Enggak, ini Anton. Oh, ini Anton. Oh, bener tadi katanya punya, Pak. Ya, ini Anton. Ini Anton yang temennya si Zaki. Kenapa kabur? Kenapa mereka berantem? Hah? Gak tahu ini masalah lain. Ini masalah beda. Masalah obat. Katanya, obatnya dia jual obat espayet. Ini mau ke mana, Pak? Dia mau kantor polisi. Kita ikutin aja. Ya? Karena ini ada masalah obat espayet dijual sama dia. Ya, ada hubungannya sama Zaki, Pak. Ya, ya, bawa dulu, ya, Pak. Mas, ya, ya, ikutin, ikutin, ya, ikutin, ya. Ya, ya, ikutin, ya, Pak. Ya Allah, gimana ya nazib saya? Mas, udah ngambilin. Udah ngejuang obat-obat yang misalnya. Ya, 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 ya. Padahal saya yang didik adik itu. Dari kecil sampai dia kuliah. Dia penurut. Ini, Pak. Ini, kalau kemungkinan untuk obat ini saya masih buntang. Karena itu kan masih tujuan dari Anton. Kanya Anton ini gak tahu apa-apa masalah obat. Mungkin temennya, satu lagi namanya Zaki. Tapi Bapak ini gak terima, makanya dia akan terpulisi. Kita masih harus procek lagi, Pak. Cuma kalau yang Tia itu, Tidak kemungkinan mungkin betul. Karena Tia sendiri kan bicara sama Bapak kan kemarin, kan? Tidak kemungkinan. Kita samperin Anton dan tanya, Di mana Zaki? Tapi apa yang terjadi? Anton ini marah-marah. Dia bilang, Saya gak tahu di mana Zaki. Dan saya gak peduli sama dia. Bapak kan temennya Mas Zaki, kan? Iya, emang dulu. Iya, emang dulu. Tadi bilang, Pak, dia masih kemenang. Sekarang gimana bilang, Satu tahun yang lalu. Gara-gara anaknya Bapak ini. Ini belum lagi masalah obat yang sengaja dikorupsi sama dia. Dia distribusi obatnya. Es payetnya. Obat-obatnya udah es payet dipakai lagi sama dia. Ini kan kurang ajar ini. Tapi itu usah balon. Mas-mas-mas yang gak tahu kalau produknya seperti itu. Menurut saya tahu juga dong. Saya gak tahu. Karena dia itu awal mulanya itu kerja di parmasi. Kerja di parmasi itu, Dia nyelumudupin barang yang dari perusahaannya itu. Terus dijual keluar. Dan barang itu aku gak tahu kalau itu udah kandar luasa. Ini gak bohong, Mas. Bener, ya bener. Ini akan bulan puasa. Ngapain saya bohong, Mas. Tapi setelah itu, Dia itu menikah sama cewek. Dan cewek itu pun mantan pacar saya. Menikah? Menikah sama Zaki. Zaki udah menikah? Mas, jangan fitnah loh ini. Iya, bener. Dia nikahnya kapan sih? Ke jutaan lalu, Mas. Ke jutaan lalu, Mas. Kalau sih, mudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Dimana Zaki sekarang? Dia itu sekarang dapat istrinya, Itu namanya Sikan. Pemilik soro mobil di radio dalam. Dapat informasi dari Anton. Katanya, Zaki ini punya soro mobil di radio dalam. Soro mobilnya namanya apa? Soro mobil kikan gitu. Soro mobilnya jangan salah di radio dalam. Ya udah, kalau gitu, Kita coba cek aja ke radio dalam. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya. Saya minta maaf ya. Pas tempat-tempat soro mobil itu, Disitu ada penjaganya. Kita nanya, Bener gak ini rumahnya kikan? Ini seorang mobil kikan, bukan? Dia punya kikan. Oh, iya. Ada, Pak? Ada di dalam. Oh, ada. Bisa, itu enggak, sebetulnya. Iya, Pak. Dipanggil namanya Mbak Kikan ini. Pas dia ketemu sama yang namanya kikan, Langsung di situ Pak Rohkim gue ajak untuk ngejelasin. Halo, Mbak. Isi, Mbak. Ya, saya datang ke V. Dan Mbak Kikan. Pak, ya. Ya, bisa lupa sepenuh-penuh, Mbak. Maaf, ini Mbak Kikan. Istrinya Mas Zaki. Tepat, ya. Tepat, ya. Betul. Untuk memastikan lagi, gue tunjukin fotonya ke Mbak Kikan. Kita tunjukin fotonya Mas Zaki. Ya, sama bapaknya. Kaget dia di situ. Bisa tunjukin fotonya Mas Zaki, ya, Mbak. Tidak ada di sini, ada di rumah. Oh, ada di rumah? Bapaknya Mas Zaki. Ini bapaknya Mas Zaki, bapak kandungnya, Mbak. Apa? Setelah Zaki ini ada fotonya, Mas. Semua, sudah bisa secak. Nah, ini. Nah, ini foto keluarganya. Coba lihat. Ini Zaki ini fotoan yang lalu, waktu dia masih umur 18 tahun. Bukan, saya siapa ini, Mbak. Ini. Bukan. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Kok masih bilang bukan sih, Mbak? Kan Mas, bukan. Bukan dia. Saya nggak kenal sama dia siapa. Mbak, Mbak, emang posisinya Mbak Zaki itu nggak pernah ngabarin Bapak ini selama 10 tahun. Mbak, siapa? Ya, saya dari antai, Mbak, saya datang ke sini buat bantuin Bapak ini ketemu Mbak Zaki. Tapi saya nggak kenal sama Bapak ini. Waktu saya nikah itu bukan ini yang datang ke pernikahan saya. Bukan Bapak ini, saya nggak kenal. Awalnya dia nggak percaya Pak Rokim ini adalah Bapaknya Mas Zaki. Waktu kita tunjukin foto-foto itu, dia kaget dan heran. Disitulah kemudian Mbak Kikan baru sadar bahwa waktu pernikahan dia cuma dikenalin sekali sama Bapaknya. Habis gitu, sampai sekarang. Nggak tahu Bapaknya di mana. Siapa Bapaknya? Bapaknya nggak ngerti Bapaknya sebenarnya, Mbak. Berarti Mbak selama ini di bohongin, Mbak. Ini bener, ini... Ini ayah kandungnya, Mbak. Saya kesan ya, saya udah nggak ketemu lagi sama dengan Bapak. Lalu dia percaya di situ, dia nangis, dia syok di situ. Dia minta maaf sama Pak Rokim. Dia cium tangannya Pak Rokim. Dan dia bilang, maafkan saya, Pak, maafkan saya. Ayo, Mbak, tolong Mbak kita ketemu sama Mas Zaki. Supaya Mas Zaki ngejelasin semuanya. Dia aja ini ketemu sama Mas Zaki, Pak Rokim ini. Sama ini saya itu dituhongin. Ya, ini jelas Bapaknya, Mbak. Dan Bapak Islamin... Jadi Bapak itu pertuaan saya. Kenapa serius pertuaan saya? Serius, Pak, kita nggak mungkin bohong dong, Mbak. Terima kasih. Sampai akhirnya sampai di rumahnya. Dia bergegas, dia jengkel masuk ke rumahnya. Dipanggil suaminya ini. Tiap orang punya kebiasaan berbeda menjalani Ramadan. Meski beda-beda caranya... Semua untuk menuju kemenangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kelapa muda asli. Enak, Pak. Besok lagi ya, Ma. Iya. Baru Nutri Gel Kelapa Muda. Baru Nutri Gel. Baru Nutri Gel. Cuekin aja. Puasa. Jangan ngomongin orang. Ya, negor kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi kangen satu buatan nyokap. Nah. Pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm. Aromanya. Buka bareng yuk. Gitu dong. Sedapnya hangatkan persahabatan. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Jelly Shake gitu. Minuman gel. Shake 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 Shake. Haus hilang. Lapar lenyap. Yeah. Jelly Shake. Haus hilang. Lapar lenyap. Polisa. Ternyata 90% harga LED TV adalah harga panel LED-nya. Mengganti panel LED sama dengan membeli TV baru. Hanya Polytron yang berani garansi 5 tahun termasuk panel LED hingga 50 inci. Polytron. Selamat datang di Tantangan Internasional Faren Lovely. Di satu sisi kita usapkan krim terkenal Dubai, Singapura, dan Jepang. Di sisi lainnya Faren Lovely. Hasilnya Faren Lovely. Cerahnya maksimal bahkan dibandingkan dengan krim internasional. Faren Lovely. Yuk, yuk. Nggak ada lemes jam-jam segini. Seger selalu. Ah Allah. Segernya cuma di mulut. Nih minum. Baiknya susu dan kelapa. Segerin badan lo. Vision Flag Coconut Delight. Segernya nggak cuma di mulut. Hey. Sombong. Cuekin aja. Puasa jangan ngomongin orang. Ya negor kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi kangen satu buatan nyokap. Enak. Pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Aromanya. Buka bareng yuk. Gitu dong. Sedapnya hangatkan persahabatan. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. Mau yang L takut longgar. M takut ngamuat. Bingung mau yang mana. Pesan aja dua-duanya. Cuma di sell stock. Coba dulu. Baru bayar yang kamu suka. Yang nggak cocok. Balikin aja ke kurirnya. Coba dulu baru bayar. Baru Torabika Kopi Susu Espresso. Kopi susu dengan bubuk espresso. Hmm. Aromanya. Uh la la. Ampasnya. Dikit. Susu Espresso. Espresso nya harum mantap menggoda. Hei. Sombong. Cuekin aja. Puasa jangan ngomongin orang. Ya negor kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi kangen satu buatan nyokap. Nah. Pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm. Aromanya. Buka bareng yuk. Gitu dong. Sedapnya hangatkan persahabatan. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Nyamuk berevolusi makin bandel. Ini bandel berpenyakit. Ini revolusi baru. HitExpert. Formula barunya ahli basmi nyamuk bandel. HitExpert. Stream. Satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Juga unlimited streaming Netflix dan iFlix. Miliki sekarang biara badan makin lengkap. Cuma 649 ribu. Karena Excel bisa. Minum isoplas. Pas untuk mengawali kegiatanmu. Rasakan kesegaran isoplas yang cepat gantikan cairan tubuh kita. Aktivitas banyak paling pas ditemani isoplas. Isoplas 7 ion yang lengkap mudah diserap. Hanya 3 ribu. Kurang apa ya? Rambutmu kusam deh. Warna ini yuk. Garnier Color Naturals Express Cream. Dengan almond oil dan extra shine serum. Cukup 15 menit warna rambut indah. Tampak berkilau dan tahan lama. Garnier Color Naturals. Hanya 12.500. Liburan seru yuk. Yang enak. Yang praktis. Lebih seru dengan Mi Sedap Cup Kari Spesial. Plastiku Niku. Makan seru. Gede. Puas. Enak. Dari Wings Food. Minum isoplas. Pas untuk mengawali kegiatanmu. Rasakan kesegaran isoplas yang cepat gantikan cairan tubuh kita. Aktivitas banyak paling pas ditemani isoplas. Isoplas 7 ion yang lengkap mudah diserap. Hanya 3 ribu. Miliki Perfect Matte dengan The Powder Matte dari Maybelline New York. Hasil matte intense dengan powder pigments. Terasa ringan di bibir. Kini dengan 26 warna dan harga baru. Miliki semua. Maybelline New York. Ayo minum susu. Lengkapi nutrisinya. Banyak kandungannya. Hemat harganya. Lezat pula rasanya. Adik pun jadi suka. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Susu sayap. Susu fresh and blood. Sombong. Cuek kena aja. Hanya aroma dan rasa Mi Sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Buka bareng yuk. Gitu dong. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Menghadirkan Wardah White Secret. Mengandung Crystal White aktif yang halal. Membantu mengurangi penggelapan kulit. Memancarkan cahaya wajahmu dari dalam. Rahasia kulit cerah bercahaya. Wardah White Secret. Jelang berbuka. Jelang berbuka. Hati makin diuji. Hingga saat senandum kemenangan tiba. Saat buka puasa. Buka teh Javanna. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javanna. Teh asli Indonesia. Mereka free hati dan kalbu setelah seharian berpuasa. Ini cara Indonesia berbuka puasa. Buka teh Javanna. Citarasa teh Indonesia. Dari Wingsfood. Pakai parfum atau menyemprot gas. Memperkenalkan fog parfum body spray. Tanpa gas dan tanpa pemborosan. Tipis ringan. Ini Oreo. Ramping langsing. Mau lagi dan lagi. Selalu ceria dengan Oreo Thins. Baru Oreo Thins. OOTD dulu yuk OOTD. Siku kering dan gelapku jadi kelihatan. Ini karena kulitmu kurang nutrisi. Pakai Citra Nourishing White UV. Dengan alpukat dan mandu. Menjadikan kulit lembut. Tampak cerah ternutrisi. Mulai dalam 2 minggu. Baru lagi nih. Indomie rasa soto padang. Bawang gorengnya amboi. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Hingga saat senandung kemenangan tidak. Saat buka puasa. Buka teh Javanna. Nikmatnya berbagi muka bersama teh Javanna. Teh asli Indonesia. Teh Javanna. Citarasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Biar ngumpul makin seru. Roma Sandwich Baru. Roma Sandwich Baru. Wah. Iya enak banget. Jelas. Toma. Krimnya lebih tebal. Lebih penuh. Hai cantik. Gak takut nih kalau bau asapnya nempel di baju. Iya dong. Kan aku pakai soclean pewangi. Baru. Soclean pewangi dengan double perfume. Lebih wangi lebih fresh. Formula anti baunya. Cegah bau nempel di baju. Eh ada yang ikuti. Soclean pewangi double perfume baru. Tadaaa. Baru. Paddle Pop Twister Marshmallow. Dibuat dari kelembutan marshmallow dengan rasa susu dan stroberi yang yummy. Paddle Pop Twister Marshmallow. Minum isoplast. Pas untuk mengawali kegiatanmu. Rasakan kesegaran isoplast yang cepat gantikan cairan tubuh kita. Aktivitas banyak paling pas ditemani isoplast. Isoplast 7 ion yang lengkap mudah diserap. Hanya 3 ribu. Ngumpul-ngumpul gini enaknya aroma kelapa. Ya kan? Aromanya kelapa banget. Kurih kelapanya. Kerenyes parutan kelapanya. Pasti drama tuh apa. Jerawat harus dilawan. Sabun aja belum tentu cukup. Garnierman Agnofite. Pembersih wajah nomor satu untuk lawan jerawat. Sejak pemakaian pertama lawan lebih banyak bakteri penyebab jerawat dari sabun. Bersih dan tampak cerah seketika. Garnierman Agnofite. Ada sasetnya hanya 4 ribu. Sombong. Coba kena aja. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Buka bareng yuk. Gitu dong. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Gitu lah. Gitu sih ini. Kan ini siapa? Baru-baru dulu kan. Ini siapa? Bapak. Kok gak apa-apa sih apa? Bapak, kandangin di Bapak ini siapa, Mas? Mas, udah ngaku deh, Mas. Zaki begitu ketemu Bapaknya, dia skip di situ. Dia diem, dia bingung, dia panik. Mas. 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 Bisa bohong terus terang. Ini orang tua yang membesarkan kamu. Dia bawah kamu. Gak mungkin kamu gak inget, Mas. Udah, udah. Udah kamu pergi kembali. Pergi. Mas sadar dong, Mas. Apa? Abis! Tapi aku nggak tahu di siapa. Oh, Mas. Mas, di siapa? 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 Ada semua. Mas, semuanya ada. Bapak saya di lapung. Tahu nggak? Mas, ini lihat dong papanya. Kenapa kamu jangan papanya seperti ini, ya? Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Kita punya kakaknya, kita punya kuh. Ayo, Mas. Kita punya fotonya juga. Mas, nggak mungkin banyak orang ini bohong, Mas. Mas, kasih kesempatan. Ini berapa? Dikasih kesempatan Bapak, Mas. Bukan! Ini berapa? Bapak nggak sakit hati. Kamu nggak mengakui Bapak sebagai ayah kamu. Bapak tidak kecewa dengan istri kamu. Bapak tidak dikasih tahu. Bapak tidak kecewa. Bapak sayang kamu. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Selagi ada ibamu dulu, Bapak menabung ini amanah dari ibu kamu. Begitu baca semua data itu, dia syok, dia kaget, dia nangis di situ. Mungkin Bapak gak lama lagi, Yaki. Ya Allah. Bapak meminta, Yaki. Ya Allah. Dan Bapak hidup sendiri, Yaki. Tidak, Tidak. Bapak! Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Amin. Tidak. Tetap Bapak Bapak Tidak U�� Bapak Tidak Bapak, kita masak kita geruk! Ayol, kita bergerak sakit. Ayo, kita bergerak sakit. Ayo, enggak! Bagaimanapun juga Anak itu titipan dari Allah SWT Anak itu harus kita jaga Kita rawat, kita berikan kasih sayang Sebaik-baiknya, jangan sampai anak Ini tumbuh besar kemudian melawan kita Jangan, apa yang Kita tanam, kita akan menemui hasilnya Kalau kita menanam kebaikan Allah pasti akan berikan kepada kita hasilnya Tapi kalau kita menanam keburukan Terutama dalam diri anak kita Anak kita akan tambah liar Tambah nakal dan bahkan gak tau Di terhadap siapa kedua orang tuanya Naudzubillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya